Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan adanya peningkatan intensitas hujan di daerah Jabodetabek pada tanggal 27 hingga 29 Januari 2021. BMKG mengatakan intensitas hujan lebat di Jabodetabek tersebut berpotensi banjir. Koordinator bidang diseminasi informasi iklim dan kualitas udara BMKG, Hari Tirto Jatmiko, mengatakan Jabodetabek akan didominasi oleh tren intensitas hujan sedang, lebat, dan sangat lebat di akhir bulan Januari. Maka dari itu masyarakat diimbau untuk bersiaga menghadapi cuaca buruk, bahkan banjir, jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi 3-5 jam. Hari mengatakan prediksi ini sudah dikeluarkan BMKG sejak minggu lalu mengenai hujan lebat di tanggal 24 Januari 2021 yang mengakibatkan terjadinya genangan di Jakarta. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan menjadi kesiagaan, manakala terjadi intensitas hujan sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat dengan durasi lama atau durasinya lebih dari 3 jam, bahkan 5 jam, kewaspadaan daerah-daerah yang menjadi langganan dulu. Yaitu di daerah Cekungan, daerah Bantaran Kalia atau Sungai, dan di pesisir pantai. Di mana kalau di pesisir, itu berkaitan dengan kalau periode itu bersamaan dengan kejadian pasang surut air laut, tidak menutupkan kemungkinan, akan meningkatkan ketinggian. Terima kasih telah menonton!